Sobat Youtubers kembali bersama KHK Corner Kali ini kita akan mengupdate skor pertandingan Di grup B di Stadion Glora Sriwijaya Jaka Baring Babak 8 besar Liga 2 Pada tanggal 16 November Antara PSMS yang menang atas Martapura FC Ya, gol dicetak oleh Bruno dan Yuda Sementara Martapura mencetak gol lewat Radiansa Sementara Persita Tangerang kalah dengan skor 0-1 Atas Persik Kediri lewat gol yang dicetak oleh Pebriansa Ya, update skor sebelumnya Persik Kediri bermain 1-1 lawan PSMS Medan Sementara Persita menang 3-2 atas Martapura Ya, dengan pertandingan atau update skor pada tanggal 16 November ini Persita Tangerang khususnya Yang pada hari pertama berkuasa di klasmen Kini terdampar di posisi 3 Sementara PSMS Medan Kokoh di puncak klasmen Dengan nilai 2 Sama dengan Persik Kediri di posisi runner-up Namun PSMS unggul produktivitas gol Persita di posisi ketiga dengan nilai 3 Kemudian Martapura Dipastikan angkat koper Dan tidak punya lagi peluang Karena sudah kalah 2 kali Ya, total sejauh ini Yang memiliki peluang untuk lolos adalah PSMS Medan Persik Kediri dan Persita Tangerang Ya, jadwal di pertandingan terakhir Ya, berikut ini update jadwal di pertandingan terakhir Pada tanggal 18 November Yang akan dikelar di Stadion Jakabaring Ya, Gelora Jawa Jakabaring dan Bumi Sriwijaya Ya, ini dia PSMS Medan akan saling bunuh dengan Persita Ya, siapapun yang menang akan lolos Sementara Persik Kediri akan menghadapi Martapura Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya